Intro Yeni Wahid diketahui baru saja melakukan siarah ke makam para leluhurnya. Siarah ini berlangsung sehari setelah dirinya bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Yeni menyebut siarah ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk memperkuat aspek spiritualnya sebelum menentukan pilihan dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Hmm, emang Mbak Yeni mau dukung siapa sih di pemilu nanti? Ternyata Putri Solung Gusdur tersebut hanya mempertimbangkan dua sosok baca pres untuk didukung, yakni antara Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Sementara pasangan yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai pasangan, yakni Anies Baswedan dan Caimin, tidak masuk dalam pertimbangannya. Penentuan dukungan terhadap sosok presiden selanjutnya, menurut Yeni memerlukan keteguhan hati dan kejernihan pikiran. Oleh karena itu, selain melakukan analisis dan pertimbangan secara rasional, dirinya juga melakukan riadoh atau laku spiritual dengan cara bersiarah ke makam para leluhurnya. Sebelum melakukan ziarah ke makam sang ayah, kakek, dan para leluhurnya, Yeni menyempatkan diri untuk menghadiri apel siaga kebangsaan yang dilaksanakan barisan kader Gusdur. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari lahir Gusdur di lapangan kampus Universitas Hashim Asyari Tebuireng Jombang, Jawa Timur.